hai oke jumpa lagi di channel ini kali ini kita akan membahas video kelanjutan dari materi sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah pernah membuat ini satu baris dua kolom yang isinya adalah visi dan misi sekarang kita akan membuat judul baru lagi yang isinya adalah kegiatan seperti ini ya kegiatan berhubungan dengan kegiatan atau galeria yang isinya adalah beberapa foto kegiatan nah ini terdiri dari satu baris dan tiga kolom bagaimana cara pembuatannya langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama kalian harus melanjutkan atau membuat kelas baru yang isinya adalah ini kita buat kelas baru isinya kelas kontainer kemudian div penutupnya kalian enter ke bawah nah setelah itu kalian harus membuat yang namanya kelas kelas row yang isinya adalah garis kemudian ini juga untuk dipenutupnya kalian taruh di bawah juga kalian enter setelah itu kalian harus membuat kelas yang isinya adalah kelas kolom nah fungsinya nanti dia akan membuat sebuah kolom nah jangan lupa ini div penutupnya kalian taruh di bawah kalian enter saja nah di area sini nanti kalian membuat judulnya judulnya nanti contohnya seperti ini kegiatan nah kita contohkan kita buat heading 1 A1 nah kemudian kita buat type kegiatan setelah itu setelah melakukan perubahan jangan lupa kalian save nah setelah di save kalian update hasilnya nantinya jadinya seperti apa nah seperti ini jadinya nanti tagnya ada di sebelah sini kegiatan dan masih ada di sebelah kiri ya bagaimana caranya supaya ada di sebelah tengah masuk saja kalian di kelas kolom kalian tambahin yang namanya tag center kemudian kalian update hasilnya seperti apa nah otomatis tag kegiatan ini akan berada di posisi tengah nah setelah itu kita akan membuat kolomnya nah yang terdiri dari satu baris dan tiga kolom bagaimana caranya lanjut ke codingnya nah selanjutnya kita akan membuat sebuah gambar yang isinya nanti seperti ini nah isinya adalah gambar dan tag ini terdiri dari tiga kolom satu baris bagaimana caranya langsung saja kemudian kita ke codingnya nah di area sini di dua div menutup ini nanti kalian buat kelas baru kalian enter kebawah buat kelas baru div menenter membuat kelas row satu baris ya kemudian div menutupnya kalian enter lagi kemudian buat div lagi kelas baru lagi kelas baru lagi yang isinya adalah kolom dan enter kelas kolom itu dispenutupnya kalian enter juga taruh di bawah nah di area sini nanti kita isikan gambar yang seperti ini gambar dan tag nah kalian tinggal gunakan koding yang sudah disediakan di bootstrap nah kalian cari yang namanya adalah card nah di set engine ini kalian cari card kemudian enter nah disini sudah disediakan beberapa model card yang modelnya seperti ini nah yang saya gunakan nanti modelnya yang sederhana saja contohnya seperti ini ini adalah hasilnya kemudian ini adalah codingnya langsung saja kalian copy codingnya kemudian taruh di sumlem tag sehingga kalian copy nanti akan hasilnya seperti ini ini kalian copy codingnya loadingnya kemudian balik ke salem tag kemudian kalian copy di area sini ya dibawahnya kelas call kemudian klik kanan paste atau kontrol V nah maka kampung seperti ini nah setelah itu jangan lupa kalian save kemudian lihat hasilnya save atau ctrl s lkln update hasilnya nah nanti hasilnya seperti ini disini gambarnya masih belum muncul bagaimana caranya bisa memunculkan gambar dalam kolom caranya seperti ini disini sudah ada coding yang namanya imderc fungsinya dia adalah untuk memanggil sebuah gambar dari folder disini saya sudah siapkan di folder latihan ini latihan coding di folder latihan coding nah kemudian di dalam latihan coding itu ada folder namanya img folder ini nanti kita panggil disini disini di titik 3 ini nanti kita isi folder img kemudian panggil nama gambarnya nah disini ya kita lihat cek gambarnya nah disini saya sudah siapkan beberapa gambar yang isinya adalah 3 gambar ini kita masukkan nanti di kolomnya isinya adalah 1, 2, 3 dengan format jpeg jangan sampai salah ya jika formatnya jpeg berarti nanti di codingnya kalian isi 1 titik jpeg jika dia menggunakan format png berarti kalian isi dengan 1 titik png nah berhubung saya menggunakan jpeg berarti nanti saya isi 1 titik jpeg ini saja ke codingnya nah ini ya di titik 3 ini kalian hapus kalian isi img kemudian garis miring nah nama foldernya tadi adalah 1 titik jpeg setelah itu jangan lupa kalian save nah seperti ini nah ini adalah bawaan dari bootstrap nya tinggal kalian hapus saja ini tidak perlu kalian hapus saja nah kemudian kalian save lagi kita lihat hasilnya nanti seperti apa nah seperti ini ya ini nanti otomatis gambarnya akan berubah sendiri sesuaikan dengan model seperti ini selanjutnya kita akan membuat gambar yang kedua nah langsung saja kita ke codingnya tinggal kita copy dari coding yang tadi dibuat nah ini ya cara copynya adalah mulai dari call ini ya last call kemudian kalian copy sampai sini sampai ke div 3 copy kemudian enter di area sini dan kalian paste jangan lupa ya div penutupnya disini ada 3 taruh di bawahnya kemudian klik kanan paste nah disini nah setelah itu gambar yang pertama adalah satu titik jpg kemudian gambar yang kedua nanti diisi dua titik jpg yang nantinya akan muncul gambar seperti ini nah yang saya panggil adalah dua titik jpg tinggal mengganti nama folder gambarnya ini saja dua titik jpg dan hasilnya nanti seperti ini jangan lupa kalian shift dulu nah ini kalian update nah seperti ini otomatis dia akan ada di sebelahnya selanjutnya kita akan membuat kolom yang ketiga dengan gambar yang berbeda gampang tinggal kalian copy lagi codingnya dari sini dari call kelas call kemudian sampai divnya tiga ya div penutupnya di bawahnya tiga jangan sampai salah ya dari div kelas call sampai penutup div tiga kalian copy ctrl c kemudian kalian enter di bawahnya kemudian ctrl v atau paste ya klik kanan paste nah di kolom ketiga nanti kita isi gambar yang berbeda lagi ya yang dua ini kalian ubah angka tiga karena gambar yang ketiga gambarnya adalah tiga titik jpg nah nanti gambarnya akan muncul dengan gambar gambar nomor tiga ya ini yang pertama kemudian ini yang kedua dan ini yang ketiga kita save dulu seperti apa hasilnya kita save atau ctrl s kemudian kita update lagi atau load di spek nah otomatis gambarnya sudah ada tiga ya ini gambarnya nomor satu titik jpg ini yang dua titik jpg dan ini yang tiga titik jpg seperti itu kemudian kita akan coba membuat kita copy semua coding dari yang satu dua tiga kita taruh di bawah lagi kita taruh di bawah jangan lupa nah di area sini div 3 ini kalian buat kelas baru lagi kita buat kelas row dulu ya div enter kemudian kelas enter kemudian row jangan sampai salah karena nanti kita akan membuat baris lagi dengan tiga kolom nah kemudian coding yang dari nomor satu nah ini kalian copy semua dari kelas call sampai gambar yang nomor tiga sampai penutup div 3 yang sini nah ini kalian copy ctrl c kemudian taruh di bawahnya sini di bawahnya kelas row kemudian paste nah seperti itu jangan lupa setelah di paste kalian save kita lihat perubahannya seperti apa nah otomatis gambarnya sudah ada 6 nah karena kita sudah meng-copy coding yang sama dengan gambar yang sama dengan jumlah satu baris tiga kolom kemudian di bawahnya lagi satu baris tiga kolom lagi nah seperti itu ya oke sampai sini dulu untuk materi kali ini silahkan kalian coba semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati